gua tuh gak sopan banget ya? enggak mas, maaf maaf, tadi aku cuma mau ngasih tau itu uang pelan-pelan dong ah? iya 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 kayak nyaman, ayo gua turun sini aja lah belum sampai mas, gak apa-apa, gak apa-apa gua gua turun sini aja siap-siap aja hai darling, ketemu lagi sama aku, Yohan Yolanda nah darling, jadi seperti biasa hari ini aku bakalan cari korban prank taksi buat aku prank kali ini aku punya, apa ya? aku ada sesuatu yang berbeda, aku tuh mau kayak taruh uang gitu taruh uang misalkan dimana di sini kali ya terus nanti aku bakalan tanya ke si AA-nya itu uang punya siapa nah aku mau liat tuh reaksi si AA-nya bakalan reaksi penemangnya bakalan ngaku-ngaku ini uang dia atau mungkin dia balikin uangnya ke aku gitu pokoknya kalian tonton aja videonya sampai abis sekarang aku mau langsung aja lanjut jemput si AA-nya hai darling, sebelum menyebut ke videonya Yohan mau kasih tau nih ke kalian jadi belakangan ini tuh Yohan sering banget gabut dan kalo misalkan kerjaan Yohan tuh udah beres dan waktu Yohan masih banyak pengen banget gitu darling ngobrol-ngobrol tapi entah sama siapa nah untung aja ada aplikasi Yoyocet nih aku langsung kenalin aja ke kalian ya aplikasi Yoyocet ini kita bisa ngobrol sama siapapun darling kita langsung aja buka aplikasinya dan Yohan bakal kasih tau ke kalian cara mainnya kayak gimana disini kita tinggal cari aja kita mau masuk ke rumah mana atau mau ngobrol sama siapa kita tinggal klik aja kita coba ya masuk kesini nah oh penuh disini kita cari lagi ke room yang agak gak terlalu rame nah disini tuh ada kursi kita tinggal pilih aja kita mau duduk ke sebelah mana nah coba ya yang ngapain tuh siapa orang lagi mau nanya Arce ada mau nanya hai selamat siang kakak 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 dari mana nih lagi pada ngapain siang-siang gini yaudah nah jadi disini tuh ya kita gak cuma bisa ngobrol sama orang Indonesia aja tapi kita juga bisa ngobrol sama orang di berbagai negara lain kita langsung aja cari tuh ada India Saudi Arabia ada ah pokoknya masih banyak lagi kita tinggal pilih aja mengobrol sama siapa jadi aplikasi ini tuh menurut aku bagus banget karena ini bisa menambah apa ya kawasan kita juga tuh ada Argentina kita sekarang coba India deh ya kita coba kurang paham sih aku nah pokoknya segitu aja kali ya darling tadi itu aku udah kasih tau ke kalian cara ngobrolnya kayak gimana sekarang aku mau main games darling karena di yoyo chat itu gak cuma ada ngobrol-ngobrol aja tapi kita juga bisa main games dan disini tuh pilihan gamesnya banyak banget tapi games yang paling aku suka tuh jumping ball darling kita langsung aja mainin gamesnya seru banget seru banget dan disini tuh kita gak cuma main solo jadi kita tuh bisa mabar gitu darling jadi apa ya jadi lebih termotivasi untuk menang aja gitu jadi bisa mabar nah jadi buat kalian dan langsung aja download aplikasinya nanti aku bakalan taro linknya di bawah di deskripsi aku main dulu nih sambil nunggu loading nah sekarang kita mulai main dan lawannya kita wah profilnya bayi nih langsung aja kita main darling satu satu dua aww 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 mati aww aww mati aww mati aww mati mas yang pesen taksi online iya betul iya mas di depan aja saya lagi bawa barang mas beda kayaknya mas ahmad kan serius kok mobilnya beda iya mas mas masuk aja lu mas panas kan cewek lagi pake aplikasi juga cowo kan iya mas gue pake aplikasi saudara saya iya mas jadi masalah emang kalo kayak gini engga mas ketemu banget pak iya mas tadi tuh saya lagi ini apa namanya mau kelaundriin itu bantal anak saya harusnya jangan mau penumpang kalo dia mau kayak gini emang iya mas apa maksudnya tadi saya lupa matiin aplikasinya kebetulan tadi pas saya mau nyampe rumah bunyi maaf ya mas lain kali itu kalo lagi kayak gini bawa-bawa karang gini jangan dulu narik pak iya mas soalnya tadi kan saya bilang juga gak sengaja aku lupa matiin aplikasinya nanti kalo menimpa penumpang yang ini kan bisa direport juga iya tadi akunya ini sih kledor lupa matiin lupa matiin banyak pikiran kali ya kenapa? banyak pikiran iya cicilan mobil mas kan saya mobilnya masih cicilan oh cicilan iya emang masnya sering udah biasa pake taksi online baru makanya kaget ini oh baru kenapa kaget? iya baru pertama kali udah kayak gini bikin gak nyaman gitu oh iya biasanya pake mobil pribadi sih kebetulan supir lagi sakit makanya pake taksi online hmm hmm iya lupa tadi mas insya Allah aman lah tapi udah rapid tapi kenapa? udah rapid udah positif atau negatif? negatif atuh kalau positif emang gak kemana-kemana diem gak takut emang gak sekarang kayak gini kenapa? jadi siap di taksi online seksi gitu gak seksi lah biasa aja tapi emang emang tadi kan udah udah mau selesai saya tuh udah pulang ke rumah ngambil bin bag buat dicuci ke laundry lupa matiin ada yang masuk gitu tuh udah lama apanya? joblo ee kayak jadi supir taksi online udah mau 6 bulan lama juga hmm masih sibuk ngapain sekarang mas lagi pandemiknya ini? ya usaha sih oh punya usaha sendiri hmm usaha apa mas? ini di apa? di laptop laptop? ee jual beli laptop gitu oh jual beli laptop mahal-mahal ya mas laptop sekarang? hari ini belum sih mas tergantung ya kayak hape lah tergantung tipe tergantung itu mau beli hape? mau beli laptop mau beli laptop ma? enggak mas saya mah buat dicilan mobil juga bingung andron dari ini aja dari narik setiap hari ya halo gimana gimana? nah mau nabrak harusnya ngejar ini kalau ngetaksin online gimana? hah? transfer lagi kemarin udah transfer 25 juta masa transfer lagi? bukti buktinya juga belum ada bukti pengirimannya yang tertransfer lagi ah alasan mulu malah transfer transfer bukan masalah transfernya gampang buat transfer yang penting itu ada bukti pengirimannya dulu transfer transfer lagi terus apa? iya bu lu apa? bentar bentar mbak saya lagi nyalakan mbak bukti transfer dah dulu eh bukti transfer lagi bukti pengirimannya dulu nanti gue transfer itu yang sekarang nih yaudah lu kirim bukti pengayarannya nanti gue transfer ya oke 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 yo tempat itu gak sopan banget ya? tempat itu gak sopan banget ya? enggak mas orang lagi nelfon maaf, maaf tadi aku cuma mau kasih tau itu uang emas atau uang uang jatuh uang emas atau uang emas atau uang emas atau bukan? uang emas atau uang emas atau uang emas atau uang emas uang emas disini kan tadi jatuhnya ya mbak? iya disini kan bisa jatuh ya? uang emas? iya, uang saya kan bisa jatuh ya? beneran uang emas di cek dulu takutnya uang pemimpin yang sebelumnya emang sebelumnya ada penemuan juga? ada di belakang mungkin tadi di belakang kan? ada dua orang sih saya nggak di depan orang di sini mungkin juga mbak? iya, soalnya tadi kan saya bawa dua penumpang juga maksudnya di depan sama di belakang takutnya kan emang menyiap penumpang sebelumnya enggak kok ini orang saya, dijamin gitu maksudnya sekarang itu penumpang sebelumnya nggak ada 911 mbak kan? iya nggak ada nggak tahu, belum sih kayaknya tapi nggak ada sih kalau emang bener ya pasti telepon lah mbak iya, iya, iya dan kali itu mbak, kalau ada orang telepon tuh jangan dulu dipotong-potong nggak sopan tuh namanya mbak iya maaf, soalnya tadi nanti kalau udah peres nanti kalau udah peres ini orang lagi ngelepon main potong-potong aja awas tuh hati-hati mbak jaman napek kalau menyetir iya iya sebenarnya nggak ada barang sih cuma tadi kan aku udah pulang ke rumah lupa matiin udah ganti baju, udah ampil barang mau ke laundry tadinya cuma kalau tadi masih di cancel kan saya juga makin nggak enak iya, tahun gitu nanti cancel aja tadi tuh udah udah kayak gini nyetir nggak bener tuh gimana coba punya SIMA SIMA punya atau mas kalau nggak punya saya nggak mungkin bisa kerja kayak gini enggak, kan soalnya dia aplikasinya beda punya sendiri kan kalau ini dari nyetir juga kayak gini iya, lagi nggak enak badan saya bisa cirat banget enak badan tuh jadi boleh ini mas ee apa? bantir dulu sebentar ngapain? ini nggak tahu mas saya nge-check takutnya ada peminting sebentar ya mas udah deh jangan awas 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 hati-hati ayo dong mbak, lama banget sih banyak alasan mulu dan dari tadi saya akan tebut pelan-pelan dong ah iya 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 kayaknya gak nyaman ayo gue turun sini aja lah belum sampai mas gak apa-apa gak apa-apa oh iya turun sini aja biar-biar aja ya daripada gue kenapa-kenapa nantinya nah sini aja ngeri banget ini lah gue gak akan bayar juga, ngapain bayar dulu mas gak bener, saya juga gak ripet juga loh ya ampun darling, aku gak dibayar dong udah gitu uang aku yang tadi 400 ribu juga dia ngakunya punya dia padahal aku cuman kayak sengaja gitu kan aku nyimpen biar pengen tau aja gitu reaksi dia dia bakal ngaku aku gimana oke darling, jadi buat kalian harus tetep lebih waspada lagi karena gak selamanya yang gak semuanya juga yang berpakaian rapi yang berpakaian rapi itu orang baik kita juga gak tau kan maksudnya dia gak jujur juga itu uang siapa ya jadi darling aku udah ikhlasi ya maksudnya tadi aku gak dibayar dan uang 400 ribu aku juga diambil sama si emasnya ya tapi gak apa-apa lah karena memang tadi kan niatnya aku juga pengen apa ya pengen ya bisa dibilang mungkin sosial eksperimen kali ya tapi lebih ke pengen liat reaksi si emasnya kayak gimana dan dia bakal mengaku-ngaku atau gimana ternyata memang uang aku diakuin katanya uang dia gitu kan jadi yaudahlah intinya buat kalian lebih banyak hati-hati lagi dan lebih waspada jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa share juga video ini ke temen-temen kalian biar pada nonton juga karena menurut aku ini bisa dijadikan pelajaran juga sih buat kalian oke gitu aja darling sampai sini aja video dari aku see you to the next video bye-bye bye